saya hanya petani yang kebetulan numpang konten kalau misalnya video uploadan saya ini bermasalah secara hukum silahkan saya diproses secara hukum supaya nanti terang-menerang lagi untuk kalian yang memang benar melakukannya siap-siap ku telanjangi satu persatu untuk kalian yang memang benar-benar dari hasil beli gua telanjangin satu-satu ingat gitu, TIJ tidak pernah dendam kepada siapapun tapi rambut saya yang kalian putuskan yang jatuh ke lantai itu yang akan balas dendam ke kalian Alhamdulillah jadi, saya ingin mempertanyakan beberapa hal terkait masalah ini apakah benar ada kecolongan nasab yang diperjual belikan? kalau ditanya sama saya ini secara akal saya naluri saya, feeling saya terlepas dari apa yang saya ketahui di balik ini semua ada enggak kira-kira TIJ? ada, saya yakin ada kenapa TIJ yakin? jangankan buku nasab hadith nabi pun ada yang palsukan jangankan cuma memalsukan cucu nabi yang ngaku-ngaku nabi juga ada ya? ada tapi ketahuan ya, sehebat apapun kita menyembunyikan hal yang sifatnya bangkai maka akan ketahuan kalau kalian tanya sama TIJ TIJ gimana menurut NT? kalau saya ngomong di belakang layar enggak ada ngaruh sama sekali jadi saya ngomong di depan layar ada enggak jual beli nasab? feeling saya ada ya? ya yang tidak bisa dipalsukan adalah Al-Quran Al-Quran makanya kadang-kadang isinya dipleset-plesetkan ditarik sana ditarik kemari dicocok-cocokin tapi ayatnya enggak bisa dirubah-rubah ketahuan tapi kalau hadith banyak hadith palsu banyak ya? hadith do'if banyak apalagi buku nasab cuan men, cuan tapi saya tidak mau di situ saya di sini berniat baik supaya tidak ada lagi di belakang layar desas-desus masalah Robito kalau kalian mau komplain Robito depan layar bersuara di depan layar jangan di belakang ya? dan ini video rekaman suara yang saya up tadi malam itu itu saya enggak tahu siapa orangnya ini adalah tugas dari pihak Robito intelijen Robito yang akan mengembangkan masalah ini karena Robito kan ada intelijennya yang biasanya namparin orang gamparin orang gara-gara ngaku sebagai cucu nabi ya kan tempeleng orang seolah-olah mewakili Robito kemudian ada si Mahdi itu ngaku-ngaku sebagai perwakilan Robito nah silahkan ditelusuri ini jangan cuma bisanya NT-PKI NT-Wahabi jangan cuma bisa itu NT-Pembenci Habaib NT-Pembenci Ulama makanya kita tidak bisa diskusi dengan gerombolan ini sudara ini untuk para Habaib apalagi yang terkait di Robito tolong difahami ketika ada penjelasan didengar dulu jangan NT-PKI NT-Wahabi NT-Pembenci Ulama NT-Pembenci Zuryat Nabi barang siapa yang membenci anak cucu nabi sok paling merasa anak cucu nabi disitu jadi gak akan selesai gak akan ada titik temu mengedepankan ego mengedepankan apa amarah jadi makanya kami main seperti ini nah kami main seperti ini daripada nanti Tabayyun rasa persekusi atau persekusi berjudul Tabayyun ogah ogah kita tapi kalau saya telusuri ini siapa insyaallah saya nemu gak lama saya temukan orangnya siapa tapi saya gak mau ikut campur saya hanya menunjukkan kepada pihak yang terkait bahwa di belakang layar ada rekaman suara yang beredar seperti ini saya bukan cucu nabi kok saya gak kerja di Robito kok jadi saya gak perlu bantu-bantu gak perlu saya bukan siapa-siapa disini saya hanya petani yang kebetulan numpang konten kalau misalnya video uploadan saya ini bermasalah secara hukum silahkan saya diproses secara hukum supaya nanti terang-menerang lagi untuk kalian yang memang benar melakukannya siap-siap ku telanjangi satu persatu untuk kalian yang memang benar-benar dari hasil beli gua telanjangin satu-satu ingat gitu TIJ tidak pernah dendam kepada siapapun tapi rambut saya yang kalian putuskan yang jatuh ke lantai itu yang akan balas dendam ke kalian berapa banyak rambut saya yang jatuh ke lantai oh saya gak takut misalnya oh gak dapat syafaat gak apa-apa ambil syafaatnya buat kalian kalau cuma syafaat dari kalian saya tidak mengharap syafaat dari kalian apalagi buku nasabnya dari hasil jual beli misalnya gak mungkin saya harap syafaat dari orang yang buku nasab hasil beli no la 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 tidak 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 jangan kalian pikir saya bercanda saya serius dalam bercanda dan bercanda dalam serius ya nah begitu saya akan jadi tahu tapi gak akan saya beberkan itu siapa saya akan jadi tahu siapa aja yang terlibat ini kalau memang benar kalau memang gak benar tolong klarifikasi ini gak benar ini fitnah karena disini di dalam video ini di dalam rekaman suara ini menyebutkan ini di belakang artinya ada oknum yang bermain bukan secara keseluruhan tapi kalau banyak yang terlibat artinya ya keseluruhan juga mana ada kebetulan sering-sering itu profesi bukan lagi kebetulan bukan lagi kilaf ya hmm pokoknya saya akan cari tahu kalaupun saya sudah tahu saya diamkan dulu saya lihat siapa yang terlibat baik yang jual maupun yang beli yang akan saya telanjangi dulu yang beli yang udah sok-sokan soal ya cucu nabi saya pampol muka antum dengan buku ini akan saya telanjangi itu ya iya yang gak bisa dirubah yang gak bisa ditambah Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis pun ada yang dipalsukan apalagi buku nasab bahaya ini bahaya saya bertanya-tanya selama ini bener gak bener gak ini udah lama rekaman suara itu udah lama saya pernah denger dulu kemarin ada lagi ada lagi yang ngirim-ngirim ngirim-ngirim oh saya angkat aja lah daripada bertahun-tahun kalian cuma ngomong di belakang saya angkat aja biar yang bersangkutan tahu bener ada gak gitu nah ada gak gitu tolong diklarifikasi karena di belakang layar ini sangat heboh sekali begini begitu aku akan begini awas kalau ketahuan cuma di belakang tolong up dong ke publik gak berani saya up aman gak? aman saya bilang sama saya insyaallah aman semua ya ya mati aja kagak aman apalagi hidup mati kita aja masih dipertanyakan bertanggung jawaban apalagi hidup makanya jadilah orang yang bertanggung jawab ya walaupun kita gak sanggup bertanggung azab menanggung azab gak sanggup tanggung jawab wajib ini kemarin itu saya sempat berkelahi bukan berkelahi saya sempat masalah masalah Robito Robito ini banyak menguat TJ apa urusan NT bahas-bahas masalah nasab ini segala macam apa urusan NT ngaku-ngaku cucu nabi pansos ke nabi tiap saat malah minta ngancam orang mukul pakai buku nasab NT siapa dan apa ini nama orang akhwal pakai habaib masyaallah masyaallah dia jual harga 100 juta ya Allah jadi itu terbongkar 50 nasab bukan apa ini ngaku-ngaku habaib ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabb jadi terbongkar langsung saya buka kemarin dan saya buat kaji pita drama kedua tiga orang nama orang yang yang habiskan uang 5M masya Allah ternyata orang Jawa orang Kristen orang Hambon ngaku-ngaku habaib alih orang Aceh ada nggak nggak tolong sebelum gua kulitin ada nggak orang band Aceh orang Aceh ada nggak ada nggak mudah-mudahan nggak ada ya ada tapi eh nggak ada entahlah nggak tahu nggak ngurus nggak ngurus orang urus Barakba ini ini macam-macam Masya Allah kok bisa gitu ya ya calurnya dari belakang bukan dari muka Masya Allah Astagfirullah Astagfirullah ada yang turunan ini biar ngaku saya turunan ini ini nasab inti nama inti siapa namanya Abambang bin Ahmad bin Ali bin Abdurrahman terus ternyata dia bilang ya Allah banyak dua aja sudah dibuat jenazah oh antem dari ini dari ini dikasihkan hargaan ini berani 100 juta ini berani 200 juta Ya Allah Ya Rabbi nah di Jakarta banyak itu supaya dapat gelar haba'i kalau sudah dapat gelar haba'i bisa ibaratkan da'i kemana-mana bisa ke dari mantan ini saya habib Masya Allah maaf walaupun ini nangis anak dia tantung itu 3 orang itu ketahuan di Robi itu habiskan kurang lebih 5 M dia dapatkan uang ini mengeluarkan lagi 50 nasab dengan catatan harga 200 juta 1 nasab kalau 1 nasab 200 juta ke 50 10 M ya itu gampang nyari uang seperti itu Ya Allah nah Alhamdulillah saya bongkar semua kemarin sekarang tinggal di Sumat Tumpang ini bukan tempat yang bagus tempat neraka ini ada yang dari Hadramo juga datang sana Ya Allah tak mampu sudah HAPF dijual beli ini ini macam-macam jadi ini beredar di grup-grup WA teman-teman grup WhatsApp ya saya gak mau ngomong di belakang layar saya up dengan tujuan pihak Robito untuk memberikan klarifikasi yang untuk yang memang kalau misalnya ada keterlibatan supaya bisa berbenah diri saya akan cari tahu orang ini siapa saya gak tahu orang ini siapa yang ngomong dengan siapa Habib siapa ngomong dengan siapa saya gak tahu kalau memang fitnah ini ya kita harus buktikan kalau ini fitnah jangan sampai fitnah ini beredar di belakang layar tujuan saya seperti itu beredar di tengah-tengah masyarakat tidak ada yang bertanggung jawab siapa yang menjelaskan ini siapa yang ngomong seperti ini takutnya kalau memang ini tidak ada takutnya menjadi fitnah terhadap Robito ya saya tidak ada kebencian terhadap para habaib seperti yang digembar gemborkan oh ini fitnah Tij justru ini harus dimunculkan ke publik supaya ada pihak terkait yang membantahnya oh ini beneran Tij silahkan anda siapkan buktinya saya disini sebagai regulator sebagai penyambung daripada ngomong di belakang tidak karu-karuan mending saya angkat ke publik tapi saya pribadi atas nama pribadi saya akan mengusut ini sendiri untuk kepentingan saya sendiri supaya tidak kecolongan nanti cium tangan orang ternyata dia lebih lebih rendah dari saya nggak boleh lo nggak bahaya nggak kalau saya nggak bahaya nggak bahaya kalau saya saya nggak peduli bahaya bahaya-bahaya aku makan kali ini lebih bahaya lagi kalau misalnya ini beneran terjadi ada orang ngaku-ngaku sebagai cucu nabi apalagi kalau misalnya ini beneran ada beli jual-beli nasab atas nama cucu nabi bahaya ini adalah kemungkaran yang harus dibongkar saya up ke publik untuk ditelusuri suara siapakah ini siapakah ini benerankah ini adakah ini apakah ini bener-bener terjadi atau cuman orang-orang yang punya kepentingan untuk memfitnah saya tetap akan mencari tahu untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan orang lain karena ada beberapa orang yang saya curigai tentu curiga boleh dong gak masalah saya gak percaya kalau mereka cucu nabi boleh saya kan gak percaya kepercayaan itu gak bisa dipaksakan dong iya yang gak bisa dibantah al-quran dan hadith nabi itu gak bisa dibantah tapi kalau cuman orang-orang yang aku ngaku oh gak apa-apa bagi saya jangan mengingkari syahadah jangan mengingkari rukun islam jangan mengingkari rukun iman jangan mengingkari al-quran kan masuk dalam rukun iman al-quran tapi kalau habaib ini kan gak masuk dalam rukun iman jadi kalau saya gak percaya dengan mereka ya sah-sah saja kalau saya gak percaya dengan rukun iman oh gak sah saya sebagai seorang muslim gak meyakini saya rukun islam dan gak melakukan apa yang diembankan kepada saya dari apa yang ada pada rukun islam ya gak sah saya sebagai seorang muslim saya gak mau syahadah saya batal syahadah nasab saya batal gak apa-apa yang penting syahadah saya dalam menjalankan islam ini batal itu yang ribut itu yang membuat saya risih jangan sampai syahadah saya batal gak diakui gak ada saksi kalau saya ini sebagai cucu ini gak apa-apa sementing saya tahu saya tidak mau bersaksi tentang itu jangan lain lagi syahadah tentang islam syahadah sebagai seorang muslim makanya ini saya berharap pihak terkait untuk menelusuri ini siapa apakah ini benar adanya atau sekedar hanya bualan-bualan di belakang untuk mencoba memfitnah Robito saya tidak ingin ini terjadi walaupun ada perkisruhan saya dengan beberapa oknum yang menamakan dirinya Habib saya tidak membenci Robito saya tidak membenci para habaib masih banyak habaib yang saya hormati yang saya takzimi oh masalah apa tesis Kiai Imad itu tesis beliau saya jadikan apa yang dikatakan oleh Kiai Imad itu sebagai rujukan ilmu banyak youtuber-youtuber yang membahas terkait masalah nasab itu bagian daripada ilmu oh TJ kamu gak usah ngomong soal itu kamu kan bukan bukan ahli nasab sedangkan yang menjadi perwakilan Robito kemarin itu menjadi narasumber di sebuah podcast itu juga bukan ahli nasab bukan juga ahli genetika beliau ahli bahasa ahli komunikasi nah ya jadi dari pihak yang terkait sendiri yang berbicara adalah bukan pakarnya apalagi kita yang awam ini maka disini jangan menutup nutupi kebenaran itu oh kamu gak level kamu gak pantas enggak ada pantas atau tidak berbicara ilmu berbicara kebenaran ajarkan kepada kami ya kami bukan Gus bukan Kiai bukan Ustadz bukan Habib kami adalah orang awam yang hari ini segala akses bisa diakses melalui internet kalau ada orang-orang yang mengaku sebagai cucu nabi tiap hari kreak-kreak di depan kamera mempromosikan dirinya sebagai cucu nabi kalau kami memberikan reaksi atas aksi yang dilakukan oleh segelintir orang ini apakah kami salah kalau yang kami lakukan adalah salah makanya gak usah kreak-kreak cucu nabi cucu nabi diki-diki cucu nabi diki-diki cucu nabi jual siwak bekas jual bekas gigong harga yang tidak pantas jual sorban bekas dengan harga tidak pantas apakah itu ajaran kemudian ada segelintir orang mengaku sebagai habaib mengaku sebagai habib mencacimaki pemerintah mencacimaki pejabat mencacimaki orang bahkan mencacimaki Kiai kerak-kerak bersorban Kiai monyet itu omongan dia karena berbeda paham dengan dia kemudian berdusta atas nama isu kebangkitan PKI intelijen hitam kami sebagai rakyat kami sebagai masyarakat ditekut-takuti dengan cara seperti itu dengan melebelkan dirinya cucu nabi cucu nabi itu sifatnya adem kalau ada perkisruhan mereka damai kan bukan malah menjadi pemicu permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat sehingga saya pribadi terpikir bahkan sampai menimbulkan keraguan ini cucu nabi apa cucu babi cucu nabi kok gini ngomongnya kenapa sedikit pun tidak ada akhlakul karima oh itu cucu nabi kan juga manusia kalau memang mengaku sebagai manusia gak usah merasa sebagai manusia luar biasa kan cucu nabi juga manusia ada salah kalau ada cucu nabi yang memang salah jangan kami yang disalahkan mereka yang diajari bagaimana berkomunikasi di tengah-tengah masyarakat bagaimana menyampaikan seruan-seruan agama dengan baik mereka yang cacimaki mereka yang suka bikin masalah kok kami yang disalahkan sebagai pembenci habaib mau dia cucu malaikat mau dia cucu pesawat tempur kalau mengajarkan yang tidak benar kepada kami apalagi model-model saya saya gak akan diam saya orangnya tidak mau dijajah apalagi agama mengajak kita untuk merdeka bebas berekspresi ada rule-rule yang tidak boleh kita lewati sementara merasa diri sebagai cucu nabi seenaknya mereka berbicara di depan publik saya tidak peduli itu oh saya tidak dapat syafaat gara-gara menghina si bahar ya sudah ambil syafaatnya buat kau karena saya tidak mendambakan syafaat dari selain Rasulullah salallahu alaihi wasallam dan Allah subhanahu wa ta'ala tentunya dengan izin Allah tidak ada si bahar bisa ngasih syafaat ke kita tidak ada tidak ada jaminan tidak ada jaminan tidak bisa memberikan contoh kepada umat gak usah ngaku-ngaku cucu nabi kalaupun iya apalagi bukan yang kita ikut adalah ajaran nabi kalau cucu nabi ngaku-ngaku tapi ilmu yang diajarkan bukan ajaran daripada Rasulullah gak usah diikuti gak usah kalau dia berani mencacimaki kita terus kita diam gitu terima udah lah terima kasih sudah cacimaki saya mudah-mudahan ampun dosa saya dosa saya diampuni karena penjenengan sudah mencacimaki saya gak ada cerita sama saya kita orang Sumatera paling ujung kita orang Aceh pantang kita dijajah oleh siapapun baik dijajah melalui politik dijajah melalui ekonomi apalagi dijajah dengan agama kita adalah orang-orang fanatik terhadap agama tapi kita tidak fanatik buta sehingga menutup mata terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki nama tidak ya Rasulullah Rasulullah itu rahmatan lil'alamin tidak pernah melaknat umatnya tetapi menunjukkan contoh teladan yang baik buat kita memerdekakan dari perbudakan dari kejahilan dari kebodohan bukan membodohi umat ngaku-ngaku cucu nabi kerjanya ngebodohi umat kita tidak bisa menerima itu ya karena ajaran Islam bukan punya khabaib bukan juga punya kami itu untuk sekalian alam bagi yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala saya tidak terima itu jadi kalau saya tidak terima ada masalah hah enak aja disini kita diajarkan orang-orang yang memiliki gelar sayyid gelar syarif kalian nak kalian itu memiliki darah mulia itu oleh bapaknya diajarkan kalian jaga adab kalian harus menjadi contoh bukan ahwalnya yang diajarkan eh ahwal hormatilah walaupun dia bangsat hormatilah walaupun dia bejat dia orang mulia enggak seperti itu disini yang diajarkan adalah orang-orang yang memang memiliki gelar mulia orang-orang yang dilahirkan ditakdirkan di tengah-tengah keluarga mulia itu yang diajarkan ini ngaku cucu nabi seenaknya fitnah orang saya di fitnah oleh mereka kalah bacot lapor polisi aduh mohon ini ditinjau dilihat diperhatikan jangan menjadi kisru hari ini apa oh kiai imat tukang bikin ricuh oh tij tukang bikin ricuh oh bung lubis tukang bikin ricuh oh youtuber-youtuber entah siapa ini bikin ricuh kenapa kalian tidak melihat ada derombolan-derombolan orang di masa lalu beberapa tahun yang lalu bikin ricuh intelijen hitam kebangkitan pki jokowi banci itu yang mereka ajarkan ke kita bahkan ada yang mengajarkan ulama' untuk menjauhi umara bahkan ada yang mengajarkan umat untuk menjauhi ulama' yang dekat dengan umara na'uzubillah min dalik sedangkan ajaran yang kita terima hormatilah ulama' dan juga umara selalu diselipkan doa-doa untuk ulama' dan umara itu yang diajarkan oleh guru-guru kami yang di kampung-kampung di Aceh tidak mengajarkan kami untuk membenci umara tidak mengajarkan kami